Jakarta, kotaku indah dan mega, disitulah aku dilahirkan. Sebenarnya kalau ngomongin tempat bersejarah di Jakarta, ada cukup banyak. Salah satunya adalah stasiun Jakarta Kota. Dulu di jaman Hindia Belanda, stasiun Jakarta Kota ini menjadi pusat transportasi publik berbasis rel. Stasiun Jakarta Kota lebih dikenal sebagai maskapai angkutan kereta api Batavia Timur atau stasiun Beos. Nama ini muncul akhir abad ke-19 karena Batavia memiliki stasiun kereta api Batavia Nord atau Batavia Utara yang terletak di sebelah selatan museum sejarah. Stasiun Beos dibangun pada 1870, kemudian ditutup pada 1926 untuk renovasi menjadi bangunan hingga kini berdiri dan secara resmi digunakan kembali pada 8 Oktober 1929. Di zaman Hindia Belanda, konsep stasiun Beos adalah stasiun transit terbesar di Batavia yang melayani semua perjalanan kereta api jarak jauh seperti Bandung, Surabaya, Yogyakarta. Awalnya memang konsepnya untuk stasiun terminus terbesar di Batavia. Jadi konsepnya orang ke sana dengan naik daran umum, bukan naik mobil pribadi. Stasiun Jakarta Kota merupakan hasil karya besar arsitek Belanda kelahiran Tulung Agung Franz Johan Lorenz Giesels, yakni perpaduan antara struktur dan teknik modern barat dipadu dengan bentuk tradisional setempat. Stasiun Beos ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta pada 1993. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia juga menurunkan SK penetapan stasiun kereta api Beos sebagai bangunan cagar budaya pada April 2005. Antara 1960 hingga 1962, tram dihapus sehingga cukup berpengaruh dengan kejayaan stasiun Jakarta Kota pada waktu itu. Pemberangkatan kereta api unggulan pun perlahan digantikan stasiun Gambir. Seiring perkembangan zaman, pelayanan kereta api di stasiun Jakarta Kota pun ikut bertransformasi. Perkembangan pelayanan kereta api kan tentu bersinergi dengan adanya perkembangan dengan teknologi ya. Yang dari dulu serba manual harus antri di loket, sekarang serba online. Dan sekarang pun ada mesin-mesin, vending mesin bagi penumpang yang ingin membeli tiket multitrip. Zaman semakin modern, tidak hanya pelayanan di stasiun Jakarta Kota yang bertransformasi, namun serana sekitar stasiun Jakarta Kota juga akan dikembangkan. Salah satunya, Mass Rapid Transit MRT fase 2. Uji coba MRT pada waktu itu tanggal 12 sampai 24 Maret 2019. Nah waktu itu, masyarakat yang ikut mencoba itu ada sekitar 250 ribu lebih masyarakat yang ikut mencoba. Nah kalau sekarang, ini memang kereta yang lagi beroperasi, ini ada sekitar 16 kereta. Ini untuk fase 1, untuk fase 2-nya kira-kira seperti apa ya? Fase 2 MRT Jakarta masih menggunakan konsep subway atau kereta bawah tanah seperti sebagian konsep pada fase 1. Fase 2 MRT nantinya akan menghubungkan stasiun bundaran HI hingga kota sepanjang 5,8 km. Jalur kereta bawah tanah akan membentang dari utara ke selatan dan ditargetkan selesai pada 2032. Fase 2 yang sekarang kita konstruksi ya, melalui jalan Tamrin, kemudian masuk ke melewati Seknek, Harmoni, kemudian ke Mangga Besar, dan ujung ke kota. Sementara ini 2A. Pembangunannya ini dibagi tiga tahap, tiga stage. Stage pertama itu adalah bundaran HI sampai dengan Harmoni. Ini progresnya 60%. Desain stasiun MRT Jakarta Kota diperbarui dengan tema Duara Batavia. Duara Batavia berasal dari bahasa sang sekerta yang berarti gerbang Batavia. Desain Duara Batavia memiliki bentuk lengkungan khas mirip seperti lengkungan pada stasiun Beos. Bentuk lengkung ini menjadi gerbang akses ke kota tua. Berbeda dengan fase 1, fase 2 dibangun sekaligus dengan mengembangkan kawasan stasiun dengan konsep kawasan berorientasi transit. Konsep ini tak hanya menyiapkan infrastruktur stasiun MRT, tapi juga kawasan di sekitarnya, termasuk kawasan sekitar stasiun Jakarta Kota yang mulai ditata kembali. Transportasi kereta api di Indonesia beserta prasaranannya terus bertransformasi sesuai kebutuhan zaman. Perkembangan ini diharapkan tak hanya dapat menjadi pelengkap sistem transportasi nasional, tetapi juga menjadi penunjang bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Nindya Iwono, Akunchoro, Jakarta